Konversi sebanyak 2.000 orang korban gempa, Mak Jene dan Mamuju melulusi ke Pola Wali Mandar, Sulawesi Barat, Bupati Polman siapkan sejumlah posko yang tersebar di beberapa titik pengungsiak. Kabupaten Mak Jene dan Mamuju, Sulawesi Barat, digonjang gempa maklitu 6,2 pada Jumat kemarin. Sejumlah posko mulai diberikan untuk korban gempa baik dari Kabupaten Mamuju, Mak Jene, maupun di Kabupaten Pelawa Wali Mandar. Bupati Pelawa Wali Mandar, Andi Ibrahim Nasdar bersama rambungan meninjau langsung kesiapan di sejumlah posko yang akan digunakan pengungsi dari Mamuju, Mak Jene, maupun Pelaman. Bupati Pelawa Wali Mandar, Andi Ibrahim Nasdar mengatakan untuk saat ini sekitar 2.000 orang pengungsi dari Kabupaten Mamuju dan Mak Jene yang mengungsi ke Kabupaten Pelawa Wali Mandar yang tersebar di beberapa posko penungsiak. Ribuan pengungsi ini masuk ke Pelawa Wali Mandar sejak Jumat lalu, namun diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah. Saya menghimbau kepada ini, tidak usah panik, tapi tetap kita berhati-hati. Makanya hari ini saya berkeliling semua di pusat-pusat titik pengungsian. Kalau totalnya, ya, sekitar 2.000-an pengungsi yang ada masuk ke Pelawa Wali. Selain itu, pihaknya juga akan membantu mencukupi kebutuhan penuh pengungsi, seperti makanan bayi, obat-obatan, makanan, air bersih, dan sembako. Ia menghimbau kepada masyarakat agar tetap lu sepeda terhadap gentaran langsor, cuaca saat ini masih belum kondusif.